Niat belajar bersama-sama Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Wahaab, ya Ghani Allahumma, inna nes'aluka Ilman ledunni Walmashrapa Al-Tafi, Al-Hali Ya Wahaab, ya Ghani Allahumma, inna nes'aluka Fahm al-Nabi Wahindu al-Mursani Wailahama al-Malaiqa Al-Muqarrabi Allahumma, aghli na bil-ilmi Waseyidna bil-hilmi Wakrimna bil-taqwa Wajamilna bil-afiyya Ya Arham al-Rahimi Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallam Ala ashrafil anbiya Wa almursalin Wa ala alihi wa sahbihi Ijma'in Subhanaka la ilmalana Illa mu'allam Tana innaka anta al-alim Walhakim Rabbish rahli sadari Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisan Yafqahu qawli amma baad Alhamdulillah Ala ni'matil islam Alhamdulillah Ala ni'matil iman Wa kafa biha min ni'mah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengumpulkan kita Mendudukkan kita Menjadikan kita Yang hari ini Malam ini Berkesempatan Untuk memuji-muji Kepada nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menghadirkan beliau Di dalam lisan kita Di dalam mata kita Di dalam telinga kita Di dalam hati kita Sehingga Nabi Muhammad Selalu dan selalu Menjadi penerang Bagi kita semuanya Jadi pemandu kita Menuju syurganya Allah Menjadi pemandu kita Untuk menjadi Hamba-hamba Allah ta'ala Yang selalu dan selalu Bertambah Taqwanya Keindahan hatinya Ketulusannya Keikhlasannya Munajat Serta semua hal yang indah Yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga dan semoga Selalu ditambah Sama Allah Semoga dan semoga Selalu bisa kita hadirkan Di dalam relung hati kita Tambah besar Tambah besar Tambah indah Cinta kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Orang yang Kalau sudah Di dalam hatinya itu Ada Nabi Muhammad Orang kalau Di dalam pikirannya Ada Nabi Muhammad Maka semua perkara Akan terasa terang Semua perkara Akan terasa jelas Dia tahu persis Mau ngapain Mau ngomong apa Mau menjadi Hamba yang seperti apa Kalau ada Nabi Muhammad Di dalam hatinya Dan itu adalah Perkara-perkara Yang kita lakukan Semacam Baca burda Baca dibak Baca solawat Nariah Baca solawat ini Itu dan lain sebagainya Intinya cuma satu Intinya adalah Menghadirkan Rasulullah Agar Kita mampu Merasakan Kehadirannya Di dalam hati kita Di dunia yang penuh Dengan masalah ini Di dunia yang penuh Dengan fitnah ini Di dunia yang penuh Dengan kerusakan Dimana-mana Tapi kalau kita tahu Persis Nabi Muhammad Gandeng kita Nabi Muhammad Nonton kita Nabi Muhammad Bersama dengan kita Maka gak akan Ada masalah Yang tidak teratasi Gak ada masalah Gak ada beban Yang terasa Begitu berat Yang membuat kita Sampai putus asa Tentang perkara hidup ini Gak akan pernah terjadi Makanya yang perlu Kita tambah terus Adalah penghadiran kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Salah satu hasilahnya Adalah membaca burdah Kalau kemarin Jenengan yang hadir Hari Sabtu Waktu teman-teman Atau senior-senior Saya dari Darul Zahra Datang Beliau kan juga Mengatakan Ini burdah ini Apa yang kita niatkan Ketika kita membaca burdah InsyaAllah akan tersampaikan Apa yang kita inginkan Hajat-hajatnya kita Apa yang pengen kita Lakukan atau pengen Terjadi di dalam kehidupan ini Atau kehidupan setelah Kematian Kalau kita pakai Wasilahnya burdah InsyaAllah cepat Dan ini amaliyahnya Orang-orang dari zaman dulu Bukan sesuatu yang baru Bukan sesuatu yang terjadi Saat ini saja Tapi para pecinta Orang-orang Yang memiliki rasa hati Kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya melihat Semuanya Semuanya Pasti ngamalkan Dengan amaliyah burdah Kalau untuk saya pribadi Istilahnya Kenapa kok yang dibaca burdah Saya sering katakan Saya waktu SD Abi ini salah satu Majelis pertama Yang apa saya suruh Ikut hadir itu Majelis burdah Kono Burdahan Melok Ikut sana Padahal sama ibu-ibu Agak Istilahnya agak senior-senior Ya remaja ada Ibu-ibunya ada Tapi anak kecilnya itu Banyak Anak-anak yang seusia saya Ikut rutinan burdah itu Banyak Habis itu masuk ke pondok dalwa Ternyata setiap hari Rabu Baca burdah Ketika datang ke Daru Zahra Ternyata juga Ngamalkan dengan Amalia burdah Jadi Sampai sekarang kita Bawa ke majelis ini Biar sama-sama Merasakan Manfaatnya Burdah Karena saya yakin Kalau jenengan Baca dewe Tidak kemput Gimana jeneng Nadanya apa Kalau dibaca Bareng-bareng Apalagi Ditambah Dimeriahkan lagi Sama Hadro Arraudho Jadi Tambah semangat lagi Belum sempat ngantuk Ustaz ditabuhin Tangi 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 Kalau kita Karena saya Istilahnya Saya merasakan Waktu saya dulu SD Tidak ngerti Maksudnya Apa Artinya apa Orang yang ngerti Bahasa Arab Baca burdah Itu perlu mikir Dua kali Tiga kali Untuk memahami Apa makna Yang tersirat Yang ada di dalam Apa namanya Di dalam kalimat-kalimatnya Karena saking Dalamnya Sampai para ulama itu Juluki burdah itu Sayidun nasyid Sayidun kosidah Pemimpinnya Syir-syir cinta Kepada Nabi Muhammad Pemimpinnya Ini rajanya Rajanya Semua kosidah Yang ada Yang bertebaran Yang lalu Ataupun Yang baru-baru Yang baru-baru Yang dibawa Sama Habib Syed Dan lain sebagainya Itu ketuanya burdah Pemimpinnya adalah Kosidah Kosidah Burdah Karena keindahannya Dan kedalaman makna Yang ada di dalamnya Saya preteli Satu-satu Jadi preteli Untuk kita jelaskan Biar lebih bisa Mengambil manfaat Lebih besar Daripada Kosidah Yang Yang selama ini Kita amalkan Kalau beberapa minggu yang lalu Kita baca Pengakuan Tentang pengakuan Pengakuan cinta Dan juga Tentang haliyahnya Seseorang Yang sedang Jatuh cinta Dan uslup Yang dipakai Sama Imam Busiri Adalah Uslup Al-Mir'ah Kayak beliau Sedang ngaca Di depan kaca Kamu ini Matamu selalu Terbayang-bayang Nabi Berarti Kamu cinta Sama Nabi Kamu Hatimu selalu Berdegup Setiap kali Ada lantunan Nama Ataupun Disebutkan Namanya Rasulullah Berarti Di dalam hatimu Ada cinta Telingamu tertarik Untuk datang Ketempat-tempat Yang disitu Memuji-muji Tentang Rasulullah Berarti Telingamu pun Terpaut Kepadanya Langkah Kakimu Tanganmu Pikiranmu Semuanya Terpaut Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang bikin Kamu sulit Tidur Yang bikin Kamu selalu Gelisah Yang bikin Kamu selalu Merindu Pengen Ketemu Pengen Pengen Bergabung Pengen Merasakan Haliyah Yang sama Dengan Yang dirasakan Oleh para Sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Karena cinta Sama Nabi Muhammad Ini Satu Keadaan Satu Keadaan Satu Bilih oleh mereka-mereka Yang pengen Selamat Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Semua Kalangan Bukan Cuman Dari Golongan Manusia Bukan Cuman Tentang Para Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Semacam Sayyidina Abu Bakar Misalkan Ketika beliau Kehausan Perjalanan Jauh Sama Nabi Muhammad Setelah itu Nemu Satu tempat Disitu Ketemu Air Cuman Satu gelas Katanya Sayyidina Abu Bakar Rasulullah Minum Seteguk Dan Hilanglah Dahaga Dari aku Jadi Saking Cintanya Sayyidina Abu Bakar Sama Rasulullah Rasulullah Yang minum Beliau Yang Lepas Dahaga Rasulullah Yang istirahat Beliau Yang Habis Capeknya Rasulullah Yang makan Beliau Ikut Merasakan Kenyangnya Ini Sayyidina Abu Bakar Makanya Gantikan Sayyidina Abu Bakar Dari Halnya Seorang Pecinta Dari Haliahnya Seorang Pecinta Rasulullah Yang minum Saya Yang Lepas Daga Pernah Dengan Tumun Kayak Gitu Aku Cinta Sama Suamiku Bojoku Warak Aku Warak Bojok Malbu Kamar Aduh Madang Katanya Kenyang Cinta Aku Sama Sama Puteraku Sama Anakku Oke Istilahnya Omongan kita Itu cuma Omongan Doang Tapi Kalau Sayyidina Abu Bakar Itu menjadi Sesuatu Yang jadi Jalan hidupnya Beliau Oke Kita melihat Orang-orang Yang ada Di sekitarannya Nabi Semacam itu Bukan Cuma Dari Golongan Manusia Seja Bahkan Hewan Sekalipun Tumbuhan Sekalipun Awan-awan Sekalipun Awan itu Mulai dari Nabi Muhammad Dilahirkan Ngikuti Rasulullah Kemanapun Nabi Muhammad Pergi Oke Sering saya katakan Nabi Muhammad Itu gak perlu Yang namanya Sunscreen Gak kenal Beliau Sunscreen itu Apa Pelindung Dari Sinar UV Dan lain Sebagainya Gak ada Rasulullah Sallallahu Sallam Gak perlu Hal-hal Yang semacam Itu Yang melindungi Nabi Dari panas Matahari Ini apa Awan Bu Oke Itu yang dikatakan Yang diceritakan Sama Maisar Budak Laki-lakinya Sayyidah Khadijah Saya ngeliat Ini Ini Awan Kalau Nabi Muhammad Jalan Dia ikut Jalan Nabi Muhammad Berhenti Dia ikut Berhenti Dia ikut Berhenti Silahnya kemanapun Saya Saya nyoba Jangan-jangan Saya yang dilindungi Ternyata ketika Saya gak ngikuti Nabi Muhammad Awannya pergi aja Dan yang Ternyata Yang diekori Sama Awan ini Adalah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kita tahu Ceritanya tentang Jid'un Nakhla Satu pohon Kurma Yang ada Di tengah-tengah Masjid Nabawi Ketika ada Salah seorang Sahabat Nabi Yang punya anak Perempuan ini Punya putra Tukang pahat kayu Tukang pahat kayu Nawarin Sama Rasulullah Rasul Tak bikinkan Mimbar Biar Kalau khutbah Lebih enak Biar para jamaah ini Bisa Lebih melihat Dengan Dengan Jelas Tak bikinkan Tak bikinkan Mimbar Yang bikin putra Saya sendiri Dan Rasulullah Tidak pernah Nolak Hediah Kalau ada orang Nasi hadiah Selalu diterima Sama Nabi Akhir Dibikinkan Akhirnya Ketika Rasulullah Khutbah pertama kali Naik ke atas Mimbar tersebut Sakmasjid Semua orang Yang hadir Di tempat tersebut Dengar Suara Tangisannya Dari Jid'un Nakhlah Tersebut Dari Batangnya Kurma tersebut Nangis Kayak Nangisnya Anak kecil Tidak bisa Dineng Hanin Nakhl Para sahabat Apa namanya Nyebutnya Dengan Rintihannya Satu pohon Satu pohon Pelepah Kurma Dicari Sama para sahabat Ini asalnya Dari mana Asalnya Dari mana Nggak berhenti Nangis Kecuali setelah Rasulullah Turun Dari Mimbar Dipeluk Dielus Kayak Ibu Ngelus Ngelus Anaknya Kalau lagi Nangis Setelah itu Ditenangkan Tambah Tenang Tambah Pelan Suaranya Ditawarkan Sama Rasulullah Kamu Pengen Aku Berkhutbah Terus Terusan Dalam Keadaan Nyander Karena Sebelumnya Rasulullah Itu Kalau Berdiri Untuk Khutbah Itu Beliau Nyander Ke Pohon Korma Tersebut Kamu Pengen Aku Tetap Seperti Keadaanku Yang Dulu Atau Kamu Nanti Bersama Sama Denganku Di Dalam Syurganya Allah Maka Dia Memilih Untuk Sama Sama Nabi Di Syurganya Rasulullah Nyuruh Para sahabat Untuk Motong Pohon Korma Tersebut Dipotong Pohon Kormanya Dipendem Di Bawah Mimbarnya Rasulullah Sallallahu Dipendem Katanya Nabi Muhammad Kalau Tidak potong Tidak pendem Ke bawah Dikuburkan Seperti Selayaknya Manusia Dikuburkan Dia akan Layahin Latahin Dia akan Merintih Terus-terusan Sampai hari Kiamat Dia akan Merintih Terus-terusan Sampai hari Kiamat Itu Pohon Itu Pohon Unta Juga Seperti itu Unta Berapa Banyak Berapa Banyak Kisahnya Unta Unta Yang ketika Rasulullah Berkorban Di hari Idul Adha Terakhirnya Nabi Haji Di dalam Haji Wada Rasulullah Nyedekahkan Seratus Ekor Unta Seratus Ekor Unta Disedekahkan Sama Nabi Pakai Harta Pribadinya Sendiri 63 Disembleh Dengan Tangan Mulianya Beliau Sendiri Dan Beliau Ketika Nyembleh Ini Tidak Sulit Tidak Perlu Digucer Untanya Begitu Rasulullah Masuk Kelapangan Isinya Unta Seratus Itu Tadi Untanya Jejer Baris Ini Tidak Ketemu Tidak Kecuali Saat Itu Dan Waktu Itu Aja Unta Ini Baris Dengan Sendirinya Dan Semuanya Maju Sambil Nyodorkan Lehernya Untuk Disembleh Sama Rasulullah Disembleh Serayat Satu Dibawa Sama Para Sahabat Serayat Satu Sampai 63 Unta Sisanya Disembleh Katanya Para Sahabat Ketika Rasulullah Keluar Dari Lapangan Tersebut Unta Yang Tersisa Ini Nangis Semuanya Nangis Semuanya Nangis Kayak Kehilangan Satu Momen Yang Harusnya Dia Juga Ikut Di Dalam Mereka Mereka Yang 63 Itu Mengisyaratkan Tentang Usianya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Di Usia 63 Tahun Rasulullah Wafat Jadi Itu Mengisyaratkan Kalau Ajalnya Rasulullah Atau Waktu Wafatnya Nabi Itu Sudah Sangat Dekat Sekali Untap Di Dalam Maulid Dibak Pengarangnya Dibak Mengatakan Fada Jad Bazzimami Wala Tasukha Faka Idu Syauquh Wal Hub Jadib Katanya Ini Nyeritakan Tentang Kawanan Onta Kawanan Onta Yang Jadi Amaliyahnya Orang-orang Mekah Sepeninggal Nabi Muhammad Itu Mereka Punya Waktu-waktu Tertentu Untuk Berziarah Ke Madinah Sekarombongan Sekarangnya Ziarah Akbar Sekarombongan Semuanya Bawa Onta Dikatakan Kalau Onta-Onta Ini Sudah Nyampe Ke Bukit Namanya Bukit Saninya Tempat Dimana Rasulullah Pertama Kali Masuk Madinah Juga Lewat Pintu Tersebut Kalau Kosidahnya Orang-orang Madinah Telah Datang Purnama Itu Kepada Kami Dari Balik Bukit Saninya Dari Balik Bukit Saninya Jadi Dari Bukit Yang Namanya Bukit Saninya Jadi Dikatakan Ketika Onta-Onta Ini Ratusan Bahkan Mungkin Ribuan Onta Nyampe Ke Bukit Saninya Tersebut Katanya Orang-orang Yang Sudah Di Rombongan Sudah Sudah Hafal Takwani Gucer Onta Gak Berani Jadi Sebelum Mereka Ketika Mereka Naik Ke Atas Ontanya Ontanya Lari Gak Bisa Dindek Dindeki Di Dalam Kosid Bada Jad Bazzimami Walata Subha Biarkan Tali Kekang Ontamu Jangan Kamu Tarik Karena Fakwa Itu Syaukiha Wal Hub Bujadik Yang Bikin Mereka Lari Yang Bikin Mereka Melesat Ini Adalah Karena Kecintaannya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dikatakan Orang Karena Gak Bisa Direm Banyak Diantara Mereka Narek Tali Kekang Yang Sampai Bikin Lehernya Unta Ini Berdarah Jadi Katanya Imam Ad-Diba'i Fada Jad Bazzimami Walata Sukha Fakwa Idhu Syaukiha Wal Hub Jadib Alam Taroha Apa Kamu Gak Lihat Air Mata Yang Ekspresi Wajah Serta Tubuh Mereka Yang Memang Menyeratkan Tentang Kecintaannya Yang Luar Biasa Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Hewan Gak Kalau Kita Gak Bisa Cinta Sama Nabi Muhammad Gak Kalau Kita Gak 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 Dari Awan Awan Gak Punya Rasa Yang Bahkan Dirasakan Sama Makhluk Makhluk Yang Gak Dikasih Akal Jadi Cinta Sama Nabi Muhammad Itu Satu Jalan Satu Jalan Yang Kalau Kita Masuk Ini Akan Terus Bawa Kebaikan Yang Lebih Banyak Lagi Di Dalam Kehidupan Kita Karena Yang Kita Pegal Cahayanya Allah Yang Kita Pegal Adalah Pemandunya Allah Gayet Kita Menuju Syurga Setelah Itu Dikatakan Di Dalam Lanjutannya Di Fase Yang Pertama Masih Ini Agak Berbeda Dari Yang Sebelumnya Tapi Masih Lanjutannya Jadi Dikatakan Yang Yang Wahai Orang Yang Mencerca Aku Karena Cinta Orang Yang Nggak Ngerasakan Rasa Cinta Orang Yang Nggak Ngerasakan Rasa Cinta Nggak Mampu Menalar Apa Yang Dilakukan Oleh Para Pecinta Jadi Orang Yang Nggak Merasakan Rasa Cinta Nggak Mampu Menalar Nggak Nyampe Hatinya Pikirannya Nggak Nyampe Terhadap Apa Yang Dilakukan Sama Orang Tersebut Saya Pernah Lagi Jaga Toko Awal Toko Depan Ini Buka Depan Ini Toko Loh Bu Jadi Awal Masih Belum Banyak Toko Hadiah Umrah Atau Sesuatu Yang Nuansanya Mekah Madinah Dan lain Sebagainya Jadi Nggak Banyak Toko Yang Semacam Elsa Kev Ini Nggak Banyak Ada Satu Ibu Ibu Masuk 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 Ketoko Sandalnya Dilepas Sampai Kita Bilang Bu Ini Bukan Masjid Ini Toko Ini Bukan Masjid Tapi Hawanya Kayak Madinah Hawanya Kayak Madinah Baunya Kayak Madinah Semuanya Ngingetin Aku Tentang Madinah Bahkan Dia Masuk Nangis Merebes Keluar Lagi Masuk Lagi Merebes Lagi Keluar Lagi Ini Kita Istilahnya Yang Merasakan Apa Yang Dirasakan Sama Ibu Ini Gak Bisa Nalar Sekadar Masuk Toko Aja Toko Oleh Haji Toko Oleh Umroh Tapi Karena Dia Adalah Orang Yang Hatinya Terpaut Sama Madinah Sampai Mampu Merasakan Hal Yang Semacam Semacam Itu Jadi Gak Bisa Dinalar Orang Yang Cinta Sama Sesuatu Aja Gak Bisa Dinalar Orang Tua Kita Abah Kita Ibu Kita Cinta Sama Kita Ini kan Melakukan Hal-hal Yang Kadang-kadang Itu Konyol Kadang-kadang Itu Nyalah Nyapot Kok Sampai Koyok Nguno Kalau Orang Lain Mandangnya Itu Seperti Itu Tapi Seperti Itulah Keadaannya Orang Yang Cinta Dikatakan Dikatakan Disini Katanya Imam Busiri Wahai Kamu Kamu Yang Mencerca Aku Wahai Kamu Kamu Yang Menghinakan Aku Wahai Kamu Kamu Yang Gak Setuju Dengan Apa Yang Terjadi Kepadaku Ma'adirotan Minni Tolong Maafkan Aku Katanya Beliau Tolong Maafkan Aku Tolong Maklumi Aku Walau Ansuf Talam Talumi Tapi Kalau Kamu Tahu Apa Yang Aku Rasakan Kamu Gak Akan Melakukan Yang Semacam Itu Kalau Rasa Hatimu Seperti Rasa Hatiku Kamu Gak Akan Mengatakan Hal Yang Semacam Itu Kamu Gak Akan Nganggep Aku Bodoh Kamu Gak Akan Nganggep Aku Itu Orang Yang Nyiakan Waktu Kamu Gak Akan Menganggap Aku Sebagai Orang Yang Terbuai Dengan Halusinasi Dan Kamu Gak Akan Mengatakan Yang Seperti Itu Kalau Kamu Merasakan Seperti Apa Yang Aku Rasakan Gak Hatiku Begitu Terpaut Sama Nabi Muhammad Gak Sampai Seluruh Hidupku Tak Pakai Saya Korbankan Untuk Mendekatkan Diriku Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan beliau Pakai Kalimat Wahai Mereka Mereka Wahai Kamu Yang Mencelah Aku Di dalam Kecintaanku Kepada Nabi Yang Mirip Dengan Cintanya Orang-orang Dari Bani Odri Dari Kobilah Adroh Dari Kobilah Yang namanya Kobilah Odroh Kobilah Odroh Itu adalah Satu Kobilah Atau Satu Suku Yang Terkenal Di Daerah Yaman Dengan Orang-orangnya Yang Luar Biasa Setia Laki-lakinya Setia Perempuannya Setia Kalau Sudah Cinta Sama Satu Perempuan Atau Cinta Sama Satu Laki-laki Tidak Bisa Lepas Istilahnya Tidak Bisa Move On Dari Apa Yang Mereka Tau Pada Pada Orang-orang Para Ahli Cinta Terus Ada Yang Terkenal Namanya Urwah Sama Afrok Cintanya Urwah Sama Afrok Ini Cinta Yang Tidak Sampai Tidak Takdir Untuk Berlabuh Di dalam Pelabuhan Yang Namanya Pernikahan Karena Kalau Cinta Setelahnya Itu Masuk Kedalam Pernikahan Itu Syurga Dunia Sebelum Syurga Akhirat Kalau Enggak Dikotori Dengan Perkara-perkara Maksiat Kalau Enggak Dikotori Sama Perkara-perkara Maksiat Itu Syurga Dunia Sebelum Syurga Akhirat Kayak Cintanya Sayyidina Ali Sama Sayyidah Fatimah Sayyidina Ali Itu Sebelum Nikah Sama Sayyidah Fatimah Sudah Cinta Duluan Karena Di Mekah Saat rumah Di rumah Sayyidah Sayyidina Ali Anak 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 Tau Fatimah Ini Seperti Ini Jadi Sudah Cinta Duluan Sama Sayyidina Ali Sudah Cinta Sama Sayyidah Fatimah Dikatakan Sayyidah Fatimah Itu Kalau Ngaji Ngaji Pas Lewat Ayat Yang Bahas Tentang Poligami Jadi Yang Bolehkan Laki-laki Untuk Nikah Satu Matna Wasulata Warubah Dua Tiga Empat Itu Sayyidah Fatimah Dipelankan Suaranya Dilirih Takat Kedengeran Sama Sayyidina Ali Katanya Sayyidina Ali Jangan Takut Wahai Fatimah Jangan Khawatir Wahai Fatimah Kamu Mencukupi Mereka Semua Kamu Mencukupi Mereka Semua Jadi Romantisme Di dalam Pernikahan Ini Seperti Ini Sayyidina Ali Itu Pernah Kedatangan Tamu Masuk Ke Rumah Sayyidina Ali Sayyidah Fatimah Di balik Tirai Di belakang Tirai Tapi Lampunya Dinyalakan Jadi Bayangannya Sayyidah Fatimah Itu Kelihatan Bayangannya Sayyidah Fatimah Kelihatan Katanya Sayyidina Ali Matikan Lampunya Wahai Fatimah Aku Tidak 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 Bayang Bayang Dilihat Sama Laki-laki Ayah Ayah Bapak Bapak Saiki Ibu Numpak Grep Sak Karep Dikandone Wang Lanang Sak Karep Berdua Duaan Sama Tidak Ada Sayyidina Ali Lampu Disuruh Matikan Tidak Tidak Bayangannya Sayyidah Fatimah Dilihat Sama Laki-laki Lain Itu Sayyidina Ali Jadi Kisahnya Rasulullah Ketika pulang Tengah Malam Tengah Udah Agak Malam Nyampe Ke rumah Mau Ngetok Pintunya Sayyidah Aisyah Tidak 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 Bangunkan Sayyidah Aisyah Tidak Tidak Yang satu Di balik Pintu Yang satu Di bagian Pintu Depan Mten-tenan Sampai Subuh Karena Saling Menjaga Saling Tidak Mau Menyakiti Ini Cinta Kalau Berujung Sama Pernikahan Itu Syurga Dunia Sebelum Syurga Akhirat Tapi Tidak Semua Kisah Cinta Seperti Itu Tidak Semua Kisah Cinta Itu Bisa Berlabuh Di Dalam Pelabuhan Yang Namanya Pernikahan Makanya Kalau Ada Orang Sama Orang Yang Dia Cintai Kok Bisa Menikah Ini Nikmat Yang Luar Biasa Sekali Bisa Nikah Sama Orang Yang Cinta Sama Kita Luar Biasa Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Ternilai Harganya Untuk Kita Syukuri Tapi Banyak Kisah Cinta Yang Tidak Nyampe Itu Banyak Laila Majunun Itu Dari Bani Kuduro Afrok Urwah Sama Afrok Ini Juga Semacam Itu Dari Kecil Hidup Serawong Jadi Satu Urwah Ini Sudah Seneng Sama Afrok Sudah Seneng Sekali Sama Afrok Dikatakan Tapi Ketika Beranjak Dewasa Urwah Ini Anak Yatim Jadi Istilahnya Tidak Punya Bapak Tinggal Sama Pamannya Tinggal Sama Pamannya Ketika Dewasa Afrok Minang Lewat Pamannya Paman Aku Pengen Nikah Sama Afrok Kata Pamannya Nanti Aja Pulang Kita Pergi Dari Dagang Dari Negeri Syam Orang Dulu Kalau Dagang Atau Pergian Keluar Kota Itu Tidak Seperti Kita Sehari Pulang Pergi Dua Hari Pulang Pergi Bisa Berbulan Bulan Jadi Waktu Urwah Ini Di Luar Kota Ternyata Afrok Dipinang Sama Laki Laki Lain Nikah Sama Afrok Afrok Sendiri Perempuan Yang Terjaga Istilahnya Nggak Bisa Nolak Permintaan Ayahnya Dan Akhirnya Nikah Sama Orang Itu Nikah Sama Orang Tersebut Dikatakan Dan Yang Minang Afrok Ini Adalah Laki Laki Dari Yordania Atau Zaman Dulu Namanya Balkok Dari Daerah Balkok Minang Dibawa Diboyong Ke Yordan Diboyong Ke Daerah Ini Orang Yaman Diboyong Ke Daerah Yordan Dikatakan Ketika Afrok Naik Ontah Jalan Pergi Diboyong Sama Suaminya Si Urwah Pulang Di Perjalanan Pulang Katanya Urwah Katanya Si Urwah Ini Aku Tahu Yang Ada Di Atas Ontah Itu Adalah Afrok Dan Aku Tahu Kalau Dia Sudah Tidak Bisa Aku Miliki Dan Aku Tahu Kalau Dia Sudah Tidak Bisa Aku Miliki Si Afrok Ini Pergi Ke Daerah Yordan Dikatakan Sejak Saat Itu Si Urwah Ini Sakit 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 Parah Yang Diobati Apapun Tidak Sembuh Dikira Kejinan Dikira Kesurupan Dikira Dari Mulai Pengobatan Medis Sampai Opo Jare Uang Dilakon Nikabe Silahnya Seperti Itu Suruh Kesana Suruh Berobat Kesini Dilakon Semuanya Katanya Urwah Jadi Pamannya Ngobatkan Dia Sampai Habis Dartanya Habis Semuanya Buat Ngobatkan Si Urwah Ini Tadi Katanya Urwah Wahai Pamanku Dai Wasifai Fi Balqot Katanya Dia Penyakitku Dan Penawarku Ada Ada Di Jodan Jadi Mau Kamu Ngobatkan Aku Dengan Hal Apapun Tidak Akan Bisa Karena Obatku Di Sana Penyakitku Di Sana Dan Obatku Juga Ada Di Sana Sampai Akhirnya Urwah Ini Meninggal Dunia Dan Afro Nya Sendiri Ternyata Sebenarnya Merasakan Hal Yang Sama Ketika Dengar Urwah Meninggal Dunia Karena Penyakitnya Langsung Minta Untuk Pergi Ke Makomnya Si Urwah Ini Tadi Dan Sejak Dia Datang Ke Makomnya Urwah Sakit Juga Sampai Akhirnya Meninggal Dunia Ini Dikatakan Sampai Kisahnya Urwah Sama Afro Ini Kedengeran Sama Raja Khalifah Pada saat itu Muawiyah Bin Abis Sufyan Jadi Kedengeran Sama Presiden Atau Perdana Menteri Zaman Tersebut Katanya Presidennya Kalau Misalkan Aku Tahu Tentang Apa Yang Mereka Berdua Rasakan Tak Nikah Saking Tidak Ngerti Jadi Sampai Kisah Cintanya Ini Sampai Ketalingannya Presiden Saat Itu Cintanya Orang Bani Laki Lakinya Pecinta Sejati Yang Kalau Sudah Cinta Sama Satu Orang Tidak Mau Berpaling Sama Yang Lainnya Jadi Dan Sampai Dikatakan Ada Satu Ulama Yang Datang Ke Daerah Udrah Ini Ngeliat Kalau Kita Ngeliat Daerah Atau Pinggir Pinggir Jalan Itu Hiasannya Kalau Enggak Pohon Pohonan Kalau Enggak Gitu Mural Gambar Gambar Itu Dinding Dinding Atau Batu Batuan Di Daerah Udrah Itu Penuh Sama Kalimat Kalimat Kuitis Yang Dibikin Sama Penduduknya Jadi Orang Yang Rasakan Rasa Hati Yang Ada Di Dalam Dirinya Ini Dituliskan Disitu Jadi Tembok Tembok Tulisannya Syair Syair Dan Kalau Tau Syair Arab Itu Kan Maknanya Luar Biasa Dalam Dan Istilahnya Dan Istilahnya Rasa Cintanya Ini Jadi Mereka Cinta Mereka Punya Dikasih Sama Allah Ta'ala Anugerah Berupa Kalau Cinta Sama Sesuatu Itu Sangat Luar Biasa Dan Setia Dengan Rasa Tersebut Tapi Rasa Cintanya Ini Dijadikan Prinsip Untuk Nyampe Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dijadikan Jalan Untuk Nyampe Ke Ridhonya Allah Subhanahu Wata'ala Karena Nabi Muhammad Bahkan Juga Mengatakan Barang Siapa Yang Jatuh Cinta Setelah Itu Dia Menutupi Rasa Tersebut Milih Untuk Nggak Mengekspresikan Nggak Menunjukkan Dan Itu Adalah Sesuatu Yang Sulit Karena Apa Yang Dilakukan Sama Orang Yang Kita Cintai Kecil Buat Kita Itu Besar Sampai Orang Arab Mengatakan Durbul Habib Zabib Pukulannya Orang Yang Kita Cintai Itu Semanis Kismis Ya Benar Jadi Memang Kayak Gitu Jadi Istilahnya Nabi Muhammad Mengatakan Barang Siapa Yang Jatuh Cinta Tukang Jatuh Cinta Semua Ini Jadi Orang Yang Jatuh Cinta Setelah Itu Menutupi Cintanya Dan Cinta Ini Dibawa Mati Nggak Ada Orang Yang Tahu Nggak Ada Orang Yang Tahu Kalau Ada Rasa Tersebut Atau Dia Memperlihatkannya Tapi Nggak Sampai Bikin Dia Ini Keluar Dari Jalannya Allah Mata Syahidan Orang Ini Kalau Meninggal Ninggal Karena Cinta Yang Tertutupi Itu Matinya Mati Syahid Orang Ini Mati Dalam Keadaan Syahid Orang Siapa Yang Cinta Fa'afa Dan Dia Menjaga Diri Nggak Pengen Pacaran Nggak Pengen Sentuh Sentuhan Nggak Pengen Dua-Duaan Fakatama Setelah Itu Ditutupi Rasa Cinta Tersebut Berkat Rasa Itu Dia Dapat Pengampunan Dari Allah Ta'ala Dan Kalau Mati Dimasukkan Kedalam Syurga Oleh Allah Ta'ala Nggak 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 Pernah Tahu Kita Itu Hal Haliah Manusia Ini Diampuni Sama Allah Ta'ala Lewat Jalan Yang Mana Ini Nggak Pernah Tahu Apalagi Kalau Soalnya Adalah Soal Rasa Soal Keadaan Hati Jadi Beliau Imam Busiri Pakai Kalimat Al Hawal Udri Ya La Imi Fil Hawal Udri Wahai Kamu Kamu Yang Mencerca Cintaku Yang Semisal Dengan Cintanya Orang Orang Bani Udri Maafkan Aku Maafkan Aku Tapi Kalau Kamu Merasakan Apa Yang Aku Rasakan Kamu Nggak Akan Pernah Mencerca Aku Kamu Nggak Akan Melakukan Yang Semacam Itu Kamu Nggak Akan Pernah Keluar Kata Kata Yang Semacam Semacam Itu Adat Sekal Adat Sekal Lila Sirri Bimustatirin Anil Wushati Wala Dai Bimun Hasimi Setelah Itu Beliau Mengatakan Adat Sekali Kini Kamu Sudah Tahu Keadaanku Apa Yang Terjadi Di Dalam Hatiku Kamu Tahu Itu Secara Nyata Kamu Itu Kamu Tahu Secara Nyata Kamu Baca Pasidahku Kamu Akan Tahu Kamu Ngeliat Halia Hidupku Kamu Akan Tahu Kamu Ngeliat Jalan Pikirku Kamu Akan Tahu Kalau Aku Ini Hatiku Terpaut Dengan Beliau Dengan Seseorang Yang Sekarang Ini Dimakamkan Sama Allah Ta'ala Di Negeri Yang Namanya Madinah Al-Munawwara Adat Sekhali Kamu Sudah Tahu Jelas Tentang Keadaanku Maka Terserah Kamu Terserah Kamu Jadi Adat Sekhali Itu Maknanya Macam-macam Ada Ada Ilaika Wa Ada Angka Wa Ada Alaika Jadi Beliau Itu Seakan-akan Setelah Kalimat Adat Sekhali Itu Beliau Pengen Mengatakan Kalau Kamu Memilih Untuk Terus Mencerca Aku Kamu Yang Tidak Setuju Dengan Jalan Hidupku Dengan Keadaanku Yang Semacam Ini Kalau Kamu Memilih Untuk Terus Mencerca Aku Itu Akan Membahayakan Dirimu Dan Diriku Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Buruk Atas Dirimu Dan Juga Diriku Maksudnya Apa Kamu Akan Terjauhkan Dari Rasa Yang Aku Rasakan Orang Yang Benci Sama Orang Yang Mencinta Jauh Dari Rasa Tersebut Memilih Menjauh Dari Rasa Tersebut Kamu Tidak Akan Kebaikian Dari Rasa Yang Aku Rasakan Padahal Rasa Ini Adalah Satu Rasa Yang Begitu Nikmat Kamu Akan Mendapatkan Bahaya Dari Itu Dan Aku Juga Dilok-loknya Terus Aku Juga Tidak Senang Jadi Kalimat Ini Mirip Sama Kalimatnya Al-Fib Amdullah Bin Alawi Al-Haddad Dalam Qasidahnya Beliau Itu Mengatakan D'a'ni Wasya'ni Ya'adul D'a'ni Jadi Beliau Mengatakan Di dalam Ullilladhi Qatlamani D'a'ni Wasya'ni Ya'adul Wahai Kamu Katakan Kepada Orang-orang Yang Terus-terusan Mencerca Aku O Rawsah Omong O Rawsah Nyalatu Gak usah Kamu Mengatakan Hal-hal Yang Semacam Itu Kalau Misalkan Kamu Tahu Apa Yang Terjadi Di Dalam Hatiku Kamu Istilahnya Gak akan Melakukan Hal-hal Yang Semacam Itu Jadi Mirip Sama Kalimatnya Imam Busiri Ini Tadi Jadi Beliau Pengen Wes Tokno Aku Dengan Hal Haliahku Yang Semacam Ini Kamu Kalau Ngeliat Itu Gak usah Komentar Gak usah Ngomong Gak usah Nyalatu Dan lain sebagainya Karena aku Sendiri Capek Dimarah Marahin Aku Sendiri Capek Dicerca Dengan Hal-hal Yang Semacam Semacam Itu Makna Yang Pertama Jadi Tajawas Minggiro Minggiro Orang-orang Yang Enggak Setuju Dengan Hal Haliahku Ini Minggiro Sama Halnya Kayak Jadi Misalkan Saya Sendiri Pribadi Ada Satu Orang Dulu Itu Datang Di Majelis Terang-terangan Mengangkat Tangan Sambil Mengatakan Ustazah Jenengan Ini Apa Syiah Jenengan Ini Apa Syiah Saya Dibilang Seperti Itu Karena Pakai Baju Item-item Terus Asalnya Dari Kampung Dalem Ternyata Banyak Orang Ngira Orang Kampung Dalem Itu Markas Syiah Karena Amaliyahnya Dibaan Burdan Dalail Khairat Apa Namanya Barzanji Azab Dan Semua Yang Dibaca Maulid Amaliyah Yang Dipakai Ini Adalah Maulid Dan Ini Identik Sama Alubid Orang-orang Yang Nganggep Mereka Nganggep 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 Padahal Kalau Saya Lihat Apa Yang Dilakukan Disini Atau Rasa Cinta Yang Diekspresikan Sama Para Pecinta Kampung Kampungnya Bilangnya Grupe Al-Muhibin Orang-orang Yang Pecinta Rasulullah S.A.W Ini Masih Enggak Seberapa Dibandingkan Yang Saya Lihat Di Hathurumud Di Yaman Terutama Daerah Yang Namanya Tarim Orang-orang Tarim Kalau Sudah Datang Bulan Maulid Semua Gembira Dengan Datangnya Bulan Maulid Dan Jenengan Akan Menemukan Maulid Itu Dibaca Pagi Siang Sore Malem Bahkan Tengah Malem Itu Dibaca Semua Maulid Dibaca Semua Yang Perkara Yang Nyerita Nyeritakan Tentang Rasulullah S.A.W Itu Dijadikan Amalia Disini Biasa Malem Jumat Malem Jumat Nanti Jumat Pagi Jumat Sore Jumat Malem Tapi Selebihnya Itu Istilahnya Dan Orang-orangnya Aja Orang-orangnya Yang Hadir Di Majelis Itu Itu Aja Sebenarnya Gak Semua Sa Kampung Kabeh Mojo Yomboten Gian Gak Gak Seberapalah Cara Kita Mengekspresikan Diri Tentang Kecintaan Sama Rasulullah Ini Gak Seberapa G Jadi Gimana Caranya Ngadepin Orang-orang Yang ngomong Kamu Syiah Kamu Ngapain G Cinta Sama Rasulullah Itu Biasa Biasa Aja Nabi Muhammad Bahkan Sebagian Golongan Menganggap Nabi Muhammad Itu Cuman Kurir Kurirnya Allah Untuk Membawakan Wahyu Kepada Manusia Kepada Manusia Gak Perlu Dihormati Terlalu Dan lain Sebagainya Gimana Cara Ngadepin Orang-orang Yang Semacam Ini Sak Sak Karab Istilahnya Saya Gak Akan Mendengarkan Apa Yang Kamu Katakan Kamu Gak Bisa Merasakan Apa Yang Aku Rasakan Sehingga Kamu Mengatakan Hal Yang Semacam Semacam Itu Jadi 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 Pertama Tajawas Ani Minggiro Kamu Minggir Gak Usah Istilahnya Gak Usah Deket-deket Sama Kalau Kamu Gak Setuju Dengan Aku Gak Usah Deket-deket Sama Aku Tapi Makna Yang Lain Para Ulama Mengatakan Yang Dimaksud Sama Beliau Adat Saya Doakan Kamu Untuk Merasakan Apa Yang Aku Rasakan Jadi Kamu Yang Nyerja Nyerja Itu Tak Doakan Kamu Merasakan Seperti Apa Yang Aku Rasakan Dan Ini Jadi Makna Ini Dikatakan Oleh Para Ulama Makna Yang Kedua Ini Yang Lebih Mirip Dengan Apa Yang Dienginkan Sama Imam Busiri Adat Sikahali Lasirri Bimustadirin Saya Nggak Akan Nutup Nutupi Lagi Rasaku Saya Nggak Akan Nutup Nutupi Lagi Apa Yang Ada Di Dalam Hatiku Lasirri Bimustadirin Anil Usyati Waladai Bimun Hasimi Dan Dari Saya Akan Nggak Peduli Sama Mereka Mereka Yang Selalu Dan Selalu Mencelah Aku Yan Qulul Wushah Jadi Yan Wushah Itu Maksudnya Orang Yang Sukanya Itu Nebar Kebohongan Orang Usah Melok Kui Golongan Kui Jangan Usah Melok Diba Nggak Usah Melok Mulutan Nggak Usah Melok Selalu Ada Dan Selalu Ketemu Apatunya Kalau masuk Bulan Maulut Ketemu Di media Sosial Yang Paling Jelas Mau Mulutan Bid'ah Mulutan Ngomong Yang Semacam Itu Maka Nggak Usah Di Perdu Dan Sakit Yang Aku Rasakan Karena Cintaku Ini Tadi Sakit Yang Aku Rasakan Karena Keadaanku Yang Semacam Ini Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bimun Bimun Hasimin Saya Nggak Punya Niatan Untuk Berhenti Saya Nggak Punya Niatan Untuk Melepas Saya Nggak Pengen Untuk Keluar Dari Keadaan Yang Semacam Semacam Ini Ini Perkataannya Imam Semoga Kita Semuanya Bisa Merasakan Hal Yang Bisa Nabi Ngerasakan Cinta Sama Nabi Ngerasakan Rindu Sama Nabi Ngerasakan Pengen Ketemu Sama Nabi Pengen Kumpul Karena Dimulai Dengan Rasa Rasa Kecil Ini Kalau Ditumbuhkan Dibesarkan Diopeni Dirawat Akan Semakin Besar Dan Semakin Besar Dan Akan Semakin Mendekatkan Kita Untuk Masuk Di Dalam Golongan Seperti Perkataannya Nabi Muhammad Almar Uma Aman Ahab Orang Nanti Di hari Kiamat Akan Dikumpulkan Sama Yang Mereka Cintai Kalau Kita Cintanya Sama Nabi Di Mahsyar Ketemu Nabi Di Mizan Ketemu Nabi Di Sirot Ketemu Nabi Di Tempat Pembagian Buku Kitab Ketemu Sama Nabi Bahkan Di Syurga Juga Bersama Sama Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Semoga Kita Anak Cucu Kita Orang Tua Kita Orang Orang Yang Kita Sayangi Selalu Dan Selalu Diberikan Rasa Cinta Tersebut Oleh Allah Dianugerahkan Rasa Cinta Tersebut Oleh Allah Dilindungi Dari Kecintaan Terhadap Perkara Perkara Yang Lainnya Dilindungi Dari Tautan Tautan Hati Tentang Perkara Perkara Dunia Dilindungi Dari Perkara Perkara Yang Membawa Kita Ketempat Yang Tidak Benar Ketempat Yang Dihinakan Sama Allah Ketempat Yang Dimurkai Oleh Allah Dan Semoga Kita Di Istiqamahkan Sama Allah Diberkai Hidup Kita Diberkai Umur Kita Diberkai Semua Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Sampai Kita Ketemu Sama Allah Dalam Keadaan Yang Indah Dalam Keadaan Yang Dirindukan Dalam Keadaan Yang Mulia Ala Hadih Niyah Wa Ala Kulli Niyatin Saliha Wa Ilah Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Bisir Fatiha